Halo guys, welcome back to Dainas Ego, yang dimana kalian akan mendapatkan klip-klip gratis pada setiap harinya. Jadi saya mau izin memperkenalkan diri saya dulu, nama saya adalah Rias Rasit Radio NPM 018. Jadi, saya berkuliah di Fakultas Psikologi di salah satu kampus di Samarinda, yaitu kampus Universiti 17 Agustus 1945 Samarinda. Jadi di video kali ini saya akan mau menjelaskan atau menerangkan salah satu intinya, salah satu tokoh seorang psikologi positif, jadi yaitu beliau bernama Martin Seligman. Beliau bernama asli Martin alias Peter Seligman, Beliau lahir di salah satu kota di Amerika Serikat, yaitu kota Albany, New York, pada tanggal 12 Agustus 1942, dan usianya sekarang kurang lebih 79 tahun atau 80 tahunan lah. Beliau adalah psikologi Amerika pendidik, penulis buku juga yang berjudul Self-Help. Seligman adalah promotor yang kuat di dalam komunitas teori psikologi positif dan kesejahteraannya. Beliau juga pernah berkuliah di salah satu University of Vansia, yaitu di lokasinya kayaknya di Amerika Serikat sih. Dan dia juga pernah mendapatkan gelar PHD di dalam bidang psikologinya. Pada tahun 1967, pada tahun 1998, Seligman dipilih sebagai Presiden Amerikan Psikologi Association. Yang disingkat apa? Dia terkenal sebagai Let Not Happiness Theory and Psychology Positive. Dan di buku-bukunya ini, dia bertuliskan tentang Let Not Optimize, How to Change Your Mind and Your Life. Yang buku ini di-release pada tahun 1991. Jadi buku yang terakhir ini yang berjudul Flourish a Visionary New Understanding of Happiness and Wellbeing yang di-release pada tahun 2011, yang artinya itu kebahagiaan. Buku yang kedua ini, ia di-release yang berjudul Authentity to Realist Potential for Lastingful Fateman, yang ia bikin pada tahun 2002. Dan bukunya yang ketiga, yaitu Character Strength and Virtuous. Yang dimana buku ini dibikin bersama temannya, enggak tahu sih temannya atau saudaranya mungkin, yang bernama Christopher Pettersson, yang dirilis pada tahun 2004. Salah satu karyanya saya, Lickman, yang cukup berpengaruh dalam mengenai klasifikasi karakter strength yang ditulis bersama saudaranya, Christopher Pettersson, yang berjudul... yang berjudul... Mereka berdua mengindifikan dan mengklasifikasikan kekuatan karakter berdasarkan hasil brainstorming dengan berbagai pakar mempresentasikan dalam berbagai konferensi serta melakukan survei terhadap literatur yang berhubungan dengan good character, psikiatri, filsafat, psikologi, humanistik, dan kawan-kawan, dan lain-lain. Dalam menetapkan suatu kekuatan karakter, Pettersson dan Salikman menggunakan 10 kriteria. Yaitu kriterianya ini. Ini dia 10 kriteria yang dimiliki oleh Salikman dan Pettersson. Yaitu satu, kekuatan karakter tersebut harus berkontribusi pada terpenuhinya kehidupan yang baik maupun baik dalam persahabatan, pertemanan, dan segala macamnya. Ya, pokoknya mau diri sendiri agar orang lain lah. Yang kedua, kekuatan karakter tersebut pada dirinya. Yang ketiga, kekuatan karakter tersebut jika ditunjukkan oleh seseorang yang tidak berakibat buruk lagi. Orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, eh, keempat, harus bisa dicarikan kata atau yang keempat harus bisa dicarikan kata atau parase yang berlawanan dengan kekuatan karakter tersebut. Dan kelima, kekuatan karakter tersebut harus memiliki untuk memanifestasikan dalam perilaku sebagai gaya bisa diukur. Eh, perilaku sehingga bisa diukur. Kelima, kekuatan karakter tersebut harus dimiliki, eh, harus memiliki kebutuhan untuk dimanifestasikan dalam perilaku sebagai bisa diukur. Dan keenam, kekuatan karakter itu harus bisa dibedakan dari sifat-sifat yang mana positif dan tidak bisa diukur sebagai sifat-sifat positif tertentu. Yang ketujuh, kekuatan karakter tersebut harus tergambarkan dalam dalam model atau toko yang disepakati bersama baik baik nyata maupun imajinasi yang dimana contohnya itu halusinasi. Imajinasi kan halus ya? Yang ke delapan, walaupun tidak bisa, tidak mungkin ada orang yang memiliki semua kekuatan karakter tapi harus ada orang yang bisa dijadikan contoh yang memiliki suatu kekuatan karakter tertentu. Ke sembilan adalah sebaliknya dari kriteria sebelumnya juga harus ada orang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan karakter tertentu. Yang ke sepuluh, terakhirnya ya. Terdapat institusi dan ritual ritual yang dibuat masyarakat diluas untuk membutuhkan dan dan membiara kekuatan karakter tersebut. Jadi bagaimana pandangan Seligman terhadap manusia? Jadi pandangannya Seligman menyatakan untuk dapat mencapai kebahagiaan terdapat pada nilai-nilai kemanusiaan dan cinta. Nilai tersebut dapat diartikan sebagai sebagai manusia ke manusia hendaknya memupuk kebaikan dan kedermawanan di dalam hidupnya yang di Malusia Seligman. Tidak hanya orang lain saja, kebaikan juga perlu kita mulai dari diri kita sendiri. Contohnya kayak menolong orang, memperimakan hewan-hewan di jalan yang dimana hewan-hewan itu kelaparan dan lain-lainnya. Buat kalian yang menonton video kali ini jangan lupa like, komen, share video kali ini jika itu bermanfaat. Terima kasih.